Adi Kurniawan atau biasa dipanggil Wawan, warga RT1 RW3 Dukuh Gedung Keracak Desa Jumur Kejamatan Kebumen, ternyata memiliki kemampuan membuat belangkon atau penutup kepala tradisional dari kain. Selama ini, Wawan hanya membuat belangkon jenis Mataraman dan Surakartanan. Namun sejak adanya peraturan pemerintah Kabupaten Kebumen tentang pemakaian baju adat Kebumen tanggal 21 setiap bulannya, Wawan langsung kebanjiran pesanan belangkon kebumenan. Jika biasanya dalam sehari Wawan hanya membuat sekitar 5-8 buah belangkon, kini dirinya harus bisa membuat sekitar 10-15 belangkon dalam sehari. Selama ini, Wawan hanya melayani permintaan atau pesanan dari pelanggan saja. Dalam sebulan, sekitar 200 buah belangkon bisa dibuat Wawan. Namun begitu, karena saat ini Wawan hanya dibantu sang istri, maka Wawan belum berani menerima pesanan belangkon dalam partai besar. Ini sejak kapan mas jenis dengan punya kegiatan begini? Sejak dari tahun 2016 sudah belajar. Yang dibikin belangkon apa saja mas? Mataraman sama Soloan. Kalau biasanya kalau begini yang mataraman 8-10, sekarang tambah bisa sampai 15. Belangkon buatan Wawan ini memiliki berbagai model, baik yang bisa dilipat maupun tak bisa dilipat. Model alusan dan model standar dengan harga yang sangat terjangkau. Menurut Wawan, kepandainya membuat belangkon ia pelajari saat dirinya ikut pengrajin belangkon di Yogyakarta. Untuk membuat belangkon dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Kini dengan kepandainya, Wawan bisa membuat satu buah belangkon hanya dalam waktu kurang dari satu jam. Dari Desa Jumur, Kecamatan Kebumen, tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!